Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar kita yang kemarin tentang, masih tentang operasi pada bilangan berpangkat. Kita mencoba beberapa contoh soal, kemudian kita latihan. Saya memakai buku di sini. Ada buku, di sini soalnya saya modifikasi. Di sini. Ada soal misalkan, ya, aplikasi, ya, aplikasi pada operasi, ya, pada operasi bilangan berpangkat. Nah. Silahkan diperhatikan, ya. Nanti kita menggunakan, nanti kita konsepnya gunakan, ya, gunakan formula atau rumus, formula atau rumus A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M dikali, sorry, ditambah di sini, ya, A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Soalnya begini soalnya. Silahkan, ya, di sini. 5 berpangkat 2024 dikurangi 5 dipangkatkan 2022 ditambah 72 dibagi 5 berpangkat 2022 ditambah 3. Nah, ini berapa? coba Anda perhatikan di sana, ya, ini memang sekilas lumayan menyulitkan, tetapi kalau kamu perhatikan, lihat di sini, ini dengan bilang berpangkat, tapi tidak dikalikan. nah, konsepnya bagaimana? Lihatlah jumlah pangkatnya masing-masing. Ini dan ini selisih 2. Nah, ini dan ini selisih 2. Berarti nanti konsepnya adalah yang kecil, yang besar, bagaimana? Supaya disamakan yang pas adalah yang besar disamakan dengan yang kecil. Gitu. Selisihnya berapa tadi? 2. Kan 2024 dengan 2022. 2024 dikurangi 2022 tepat 2, kan? Betul, oke? Lihat cara jawabnya. Ini jawab, ya, di sini. Kita tuliskan selisihnya, gunakan sepat ini. Itu berapa? Di sini, 5 berpangkat 2022 ditambah 2. Nah, begitu, kan? Dikurangi, dikurangi, ya, dikurangi, 5 berpangkat 2022 ditambah 72 dibagi 5 berpangkat 2022 ditambah 3. Sampai sini, paham? Paham. Ya, ini rumusnya ini, lihat. Itu berapa? Ya, dari 2024, ya, berarti kan di sini 2024. ternyata bisa kita tuliskan menjadi dua buah bilangan. Itu berapa? 2022 ditambah 2, gitu kan? Nah, selanjutnya, soal ini, bisa kita tuliskan, itu berapa? Gunakan sepat ini. 5 berpangkat 2022 dikali 5 berpangkat 2 dikurangi 5 berpangkat 2022 ditambah 72 dibagi 5 berpangkat 2022 ditambah 3. Nah, sudah sampai sini, kan? Dorot, kan? Lihat perbedaannya. Setelah sampai langkah di sini, di sini, yang 5 berpangkat 2022 tidak perlu kamu menjabarkan, tapi yang 5 berpangkat 2 perlu kamu menjabarkan. Karena ini kan, mengapa tidak perlu kamu menjabarkan yang 5 berpangkat 2022 kan sudah sama? Nah, nanti kan bisa saling mengurangi atau mungkin bisa digambarkan dengan operasi yang lain. 5 berpangkat 2 berapa? 25 Oke, lihat, sama dengan. Ya, dikali 5 berpangkat 2022 ya, dikurangi berapa itu? 5 berpangkat 2022 ditambah. Nah, di sini, lihat, ini kan 72. bisa nggak kita samakan dengan 70, dengan 25? Nah, misalkan. Bisa nggak kira-kira? Nah, atau misalkan kelipatannya? Nggak bisa. Oke, tuliskan aja, nggak apa-apa. 72, kita masih pakai tetap angka yang utuh. 5 berpangkat 2022 ditambah 3. Oke, sampai langkah sini, kayaknya belum bisa dibagi ya. Nah, kita orekan. Coba kita orekan. 72 dibuat kelipatan 25, bisa nggak? Jadikan berapa? Kalau pingin bisa. Bisa nggak? Ditambah 3. Supaya nanti bisa masuk di sini. Kalau ditambah 3, berarti kan nantikan dikurangi 3. Kalau dijadikan 75. Sama dengan 25 dikali 5 berpangkat 2022 dikurangi 5 berpangkat 2022 ditambah 75 dikurangi 3. Semuanya dibagi 5 berpangkat 2022 ditambah 3. Sampai sini. Paham? Dari mana angka 75 min 3? Nah, nanti ini ikut ini, ini ikut ini. Nah, karena untuk menyampaikan dengan yang bawah. Kita samakan. Lihat. Nah, urayanya. 25 dikali 5 berpangkat 2022 lihat ditambah 75 dikurangi kita harus depan tar belakangnya 5 berpangkat 2022 dikurangi 3 semuanya dibagi 5 berpangkat 2022 ditambah 3. Oke, masuk. Jadikan 1. Jadikan 1. Pakai sifat operasi perkalian terhadap penjum lahan. Yang sama angka berapa di sini? Yang sama. Angka 25 25 Lihat, lihat, sama dengan 25 dikali itu berapa? 5 berpangkat 2022 ditambah 3. Ini juga sama digunakan. Dikurangi dalam kurung. Nah, 1 kan di sini kan? 1 kan? 1 boleh? Saya tuliskan. 1. Yang sama kan ini dengan ini yang sama kan FBP-nya kan 1. Betul ya? FBP ya? 1 dikali berapa itu? 5 berpangkat 2022 ditambah 3. Semuanya dibagi 5 berpangkat 2022 ditambah 3. Sama atau ini? Nah, kalau sama berarti bisa dibagi habis. Nah, berarti bisa dibagi habis. Sehingga jawabannya berapa? Jawabannya yang sama apa? Tak taruh depan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tak taruh depan, yaitu yang sama loh ya. Yang sama dulu. Nah, taruh depan. Yang pertama yaitu 5 berpangkat 2022 ditambah 3 dikali 25 min 1. Betul? 25 min 1. Sifat distributi perkalian terhadap pengurangan. Dibagi berapa itu? 5 berpangkat 2022 ditambah 3. Yang sama dicoret. Dibagi habis. Berarti berapa sama dengan 25 dikurangi 1. Sama dengan 20 em 20 em 4. Oke, sudah hurut kan? Ya, kamu saya, kamu sekalian saya ajak rekreasi dengan tapi ala matematika. Begitu. Oke, silakan ditulis. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Semoga nanti kita bisa membahasnya. Terima kasih. Terima kasih.